Sampai jumpa di video selanjutnya. Spoiler konten. Film ini bercerita tentang dua koboi dari Amerika yang beretnis Jawa kembali ke Nusantara untuk balas dendam sang ayah, seorang sultan dari penjajah Vantrak. Setelah gue nonton, film ini berhasil mengaplikasikan sebuah western genre ke dalam kultur Jawa dan sejarah lokal. Dalam breakdown ini gue akan ngeliat dari aspek storytelling dan penokohan good versus evilnya nih. Dalam ringkup storytelling nih, kalau misalnya bicara soal western genre atau koboi movie, itu bukan all about koboi hat guys. Tapi ini menyangkup 3 golden rules of western genre storytelling. Dan film ini bisa menyisipkan 3 golden rules itu dengan baik. Yaitu, satu, protagonis itu masuk ke dalam dunia baru. Di settingnya, protagonis kita itu sebagai outlander. Jadi Swo dan Jamar, walaupun mereka sebenarnya orang Indonesia, tapi mereka kan besarnya di Amerika. Dan selama perjalanan plot Buffalo Boys, mereka itu sebagai outlander di tanah Jawanya ini. Yang kedua, protagonis kita itu punya mentor yang emang pernah hidup di dunia barunya. Sebagai guide buat proses development karakternya protagonis kita, juga sebagai guide penonton. Contohnya ya si pamannya ini Arana. Dan golden rules ketiga adalah new versus old. Ideologi baru yang dibawa oleh protagonis adalah lawan dari ideologi antagonisnya. Walaupun goals dari mereka berdua itu sama. Pendatang versus penjajah. Goalnya nih sama. Sama-sama mendominasi, sama-sama eliminasi. Secara alur cerita, plot Buffalo Boys itu memiliki 101 hero plot. Dengan pengaplikasian paling enak untuk genre yang emang seperti ini. Jadi dari perjalanan intro sampai ending, itu pasti ada yang namanya downfall dari si tokoh utama kita. Entah itu dari kematian mentornya, atau putri yang diculik, atau pertingkaian antara dua saudara itu. Sesuatu yang membuat protagonis kita menjadi di posisi yang paling lemah. Dan gak lama dari situ, ada yang namanya klimaks showdownnya. Dimana saat showdown, posisi protagonis kita itu sangat lemah. Sehingga untuk klimaksnya, ada momen bangkit kembali si protagonis kita ke development karakter yang lebih baik. Ke wiser version dari si tokoh utamanya. Nah kalau misalnya bicara soal teknis, gue bisa bilang film ini tuh udah advance banget. Untuk dari penggarapan teknis, pengambilan gambarnya, visual efeknya, digital efeknya. Terus udah ada fighting scene yang sangat convincing, sangat meyakinkan. Udah gitu udah emotional close up yang dipakai sebagai naratif. Terus udah juga memakai adegan transisi yang sangat puitis. Menurut gue salah satu achievement dari film Buffalo Boys ini adalah saat gue udah mulai mengkomparasi film ini dengan film sekelas Jengo dan No Country for Old Men. Jadi kalibernya emang udah segitu guys. Nah ini dia favorit gue. Kita bahas soal penokohannya. Karena menurut gue ada beberapa yang harus digarisbawahi masalah penokohan nih di film Buffalo Boys. Jadi film ini tuh bicara banget maskulinitas. Dimana ada good versus evil dengan payung hero that saved the princess. Itu bener-bener western genre banget. Namun ada adegan dan chemistry seperti Suwo dan Kiona. Dimana chemistry-nya tuh sedikit agak dipatahkan nih. Karena image Kiona yang dipainkan oleh Pevita tuh terlalu powerful buat Suwo untuk menjadi shining knights-nya. Sedangkan Suwo kurang berhasil untuk mendominasi image dominan dia sebagai planting pelindung Kiona. Baik sebagai protagonis maupun sebagai love interest. Tapi kalau misalnya kita tarik lagi mundur. Sebenernya ini ada kesalahannya ada di misplanting sebenernya. Dimana saat adegan entrance-nya Kiona diawalnya dengan Kiona yang sedang memanah dengan menggunakan kerbau. Menggunakan kostum yang emang similar dengan para asasin yang mengejar Arana dan Sultan di masa lalu. Hal itu membuat ada mislead planting bahwa sebenernya ada konflik nih antara ternyata Kiona adalah anak atau cucu dari salah satu-salah satu asasin yang emang sudah di planting di masa lalunya Arana dan kakaknya. Dan itu juga jadi membuat image Kiona itu powerful di mata penonton. Dan untuk state di filmnya Buffalo Boys ini. Jadi singkat kata hal itu mendobrak karakter Kiona itu menjadi powerful dan dominan. Sehingga melepas image prinses yang harus diselamatkan. Walaupun di film ini untungnya ada si tokoh Sri sebagai sosok prinses yang nanti diselamatkan oleh para hero-hero kita nih. Lalu merdupnya konflik. Karena tidak ada antagonis yang membuat jernih protagonisnya tuh jadi challenging. Iya guys dari aspek penokohan yang agak krusial dan harus digarisbawahi. Film ini tuh dibutuhkan banget antagonis yang sempurna buat protagonis kita. Itu krusial banget loh guys. Justru itu adalah instrumen plot dan konflik untuk film showdown yang emang temanya good and evil. Antagonis yang powerful, intimidatif, dan appealing. Membuat obstacle utama untuk jalannya cerita dan untuk protagonis kita melewati masalah-masalah ini. Dan antagonis tersebut harus menjadi elemen kelemahan protagonis kita. Supaya memberi tekanan lebih dari sekedar good versus evil doang. Dengan adanya elemen tersebut cerita tuh jadi lebih compelling, lebih menarik. Karena kalau misalnya ada antagonis yang merupakan kelemahannya protagonis, itu bisa menjadi instrumen untuk menekan terus, nge-push terus si protagonis kita sampai sifat aslinya keluar. Jadi ada momen dimana kalau bahasa gambarnya tuh udah di ujung tebing. Saat di ujung tebing warna asli keluar, itu disitu bisa dipakai buat downfall atau kalau utama. Bisa menjadi untuk konflik isu terbesar di film itu. Pokoknya antagonis tuh sangat berperan sebenernya di dalam plot cerita dan konflik. Dan hal itu juga bisa membuat penonton secara experience film tuh lebih tegang. Karena dengan karakter antagonis yang sekeren itu, se-appealing itu, kita tuh jadi agak bingung juga gimana caranya protagonis kita mengalahkan antagonis kita. Karena antagonisnya tuh kelemahan protagonisnya. Nah disitu tuh jerni-jerni disitu yang menurut gue perlu digarisbawahi, di Buffalo Boys seharusnya ada. Jadi singkat kata, antagonisnya tuh harus fungsional secara direct conflict. Jadi perlu tuh momen yang namanya ada big meeting dari good versus evil-nya. Rivalry-nya tuh harus diadain. Contohnya dalam Batman v Superman, walaupun ada Lex Luthor, tapi kan saat Batman dan Superman-nya itu masih konflik menjadi protagonis dan antagonis, disitu kan ada impact-nya kan. Big meet rifle-nya itu kan. Terus ada Jango, terus No Country for Old Men. Jadi sebenernya hal itu digunakan untuk menjelaskan ke penonton, bahwa motivasi dan ambisi protagonis dan antagonis kita tuh sama gede ambisinya. Sama gede perannya di gonjang-ganjing plot cerita ini. Jadi kelihatan banget ada salah satu yang lengah. Oke, dia yang menang gitu. Dimana dalam Buffalo Boys ini, setelah gue nonton tuh selalu ada gap justru di antara protagonis dan antagonisnya. Entah itu ngeliat dari kejauhan, atau dalam posisi sedang bersembunyi. Direct conflict sebagai arch enemy-nya tuh cuma ada saat di showdown climax-nya. Sehingga disitu jadi ada yang kurang ke-build. Saat ketemu kita jadi nggak tau ini tuh rival-nya siapa sih. Pokoknya semua nggak suka sama Vantra dah. Tapi disitu padahal ada karakter-karakter lain yang bisa menjadi rival-rival, kayak si Suwo dan si bartender. Nah yang kayak gitu tuh harus di-appeal apalagi di main antagonisnya justru yang malah nggak ada. Jadi untuk bicara antagonis, elemen utama untuk membuat perfect antagonis itu bukan antagonis yang jahat, nggak punya hati, pembunuh, punya cara ketawa maniak sendiri. Bukan yang kayak gitu. Tapi karakter yang profound. Dimana dia termotivasi menjadi elemen utama sebagai kelemahan dari protagonis. Dan yang paling penting, dia merasa benar. Itu adalah elemen untuk membuat antagonis yang perfect buat protagonis kalian. Kita ada Aryo Bayu sebagai Jamar, Yoshi Sudarso sebagai Suwo, Pevi Tapir sebagai Kiona, Mika Tambayong sebagai Sri, Tio Pakusadewo sebagai Arana, Reinaud Bushmaker sebagai Vantraq. Disutradarai oleh Mike Wiluan. Dimana dia adalah penulis naskahnya juga nih di film ini. Dia adalah produser dan eksekutif produser di film Headshot dan Rumah Dara. Emang dari stylenya aja nih, kita udah ngeliat banget nih si Mike Wiluan itu emang kiblatnya ke American Filmmaking. Namun yang gua suka disini, ada upaya yang dimana dia mau menyisipkan golden rules-nya dari western genre. Itu juga menggambarkan bahwa si Mike Wiluan itu emang field-nya disitu. Kedalam pengaplikasian yang emang kulturnya di Indonesia. Ada sejarah Indonesianya, ada Jawanya. Karena bisa dibilang ini adalah masa-masa awalnya untuk film genre seperti ini tuh mulai berkembang di Indonesia. Walaupun belum banyak, tapi udah keliatan bibit-bibitnya. Jadi gua pikir pasti kerja kerasnya juga gede banget di film ini dari segi teknisnya, dari segi visual efeknya. Dan gua percaya untuk installment di western genre atau genre-genre apapun yang emang udah advance di aplikasi di film Indonesia lagi. Itu bakal lebih bagus. Karena apa? Karena udah ada pakemnya. Udah tau siapa yang ngerjain. Udah tau segimana gede scale untuk pengerjaannya. Jadi menurut gua malah yang nanti bakal lebih advance disini adalah dari segi ceritanya, dari segi storytelling-nya. Jadi semoga dengan ada genre sepertinya yang berkembang di negara kita tuh ada yang namanya iconic antagonis di negara kita. Untuk hasil akhir, film ini gua rate 8 dari 10. Untuk aspek kenapa film ini bagus, itu banyak banget yang bisa gua tarik. Baik dari teknis maupun dari alur cerita. Film ini udah punya semua elemen buat sebuah showdown plot dengan penggarapan western genre. Jadi hal yang perlu di eksersis disini adalah lebih hati-hati lagi dengan planting yang bisa mengarah ke mislead. Seharusnya mencari antagonis tuh sama pentingnya saat mencari protagonis dalam sebuah film yang kayak gini. Malah untuk beberapa kasus, kalau storyline udah jadi, plotnya udah jadi, justru yang harus dicari tuh antagonisnya dulu. Karena apa yang membuat konflik di film ini tuh ada sebelum protagonis masuk. Protagonis kan emak, dia tinggal masuk membenarkan sesuatu yang salah. Jadi yang perlu di eksersis emang cari dulu antagonis yang bisa membuat semua chaos yang terjadi disini. Dan protagonis masuk. Dan make sure saat protagonis masuk, antagonis ini adalah elemen kelemahannya protagonis. Jadi ceritanya lebih compelling, journey-nya lebih adventurous, downfall-nya lebih kerasa, rising-nya juga lebih, weh, lebih hero-nya lebih kerasa. Dan untuk di showdown climax-nya bisa ada impact, rivalry, dan good versus evil-nya. Jadi kayak ada epic battle. Jadi orang tuh udah tau di ending tuh bakal ada epic battle. Oke cukup sekian untuk review gue kali ini tentang Buffalo Boys. Kalau misalnya lu punya pendapat soal review gue, silahkan share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Kalau misalnya lu punya pendapat sendiri tentang film Buffalo Boys, atau punya rating sendiri tentang film Buffalo Boys, silahkan share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel like Kincir Cinema Club. Oh kalau misalnya lu emang ada passion, atau lu suka yang namanya review film, lu juga bisa cek ke website-nya kincir.com. Karena disitu kita juga ada artikel review film. Lu boleh share review kalian di kolom reviewnya. Share video ini ke temen-temen lu yang emang suka dengan western genre, yang emang gayanya cowboy banget, yang suka pake jeans, yang suka pake jaket jeans. Ayo kita breakdown film selanjutnya bersama gue Gian. Dadah! Dadah! Dadah!